Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan selamat datang dan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman Terkait perkembangan covid-19 yang ada di Indonesia Per hari ini yaitu hari Senin tanggal 4 Mei 2020 Dan kita juga akan membahas berita teraktual hari ini Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe Dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Intro Intro Nah teman-teman informasi yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah Untuk penanganan covid-19 Bapak Ahmad Yuryanto Dalam konferensi PES di Geraha BNPP pada Senin sore Ini mengatakan bahwa ada penambahan kasus sebanyak 395 Sehingga total terkonfirmasi ada 11.587 Kemudian dirawat 8.769 Meninggal 8.64 Dan yang sembuh ada 1.954 orang Jadi kalau kita lihat data yang disampaikan oleh pemerintah Terkait perkembangan penyebaran virus corona Saya lihat Belum ada tanda-tanda Akan berakhir Kalau kita melihat Data yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Yuryanto Kemudian kalau kita lihat Perkembangan positif covid-19 di berbagai provinsi teman-teman Kita lihat di Jakarta ini terkonfirmasi ada 4.539 Jawa Barat ada 1.252 kasus Jawa Timur ada 1.124 kasus Dan Jawa Tengah ada 798 kasus Nah itu teman-teman Data real yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah Terkait perkembangan covid-19 di Indonesia Saya melihat perkembangan virus corona ini Menjelajah teman-teman Tidak hanya di perkotaan Tetapi juga sampai di pedesaan Dari para pejabat sampai rakyat Ini tidak mengenal status Semua disasar oleh covid-19 Kemarin bahkan ada kabar dari perusahaan rokok BTHM Sampurna TBK Ini juga disasar oleh covid-19 Dan bahkan menurut Presiden KSPI Pak Syed Iqbal ini secara terang-terangan teman-teman Mengatakan sudah banyak pabrik Yang karyawannya itu terpapar corona Di antaranya adalah PT Denso Indonesia Di Kabupaten Bekasi Kemudian ada lagi PT EDS Manufacturing Indonesia atau PEMI Di Tangerang Kemudian ada Yamaha Music di Jakarta Nah teman-teman Perusahaan-perusahaan raksasa itu Ternyata sudah pada kena covid-19 Dan tenaga kerjanya ini ada yang meninggal dunia Nah teman-teman terkait maraknya masyarakat yang terkena covid-19 Kini lebih dari 100 vaksin virus corona ini sedang dikembangkan Dan ada 8 hingga 10 vaksin yang sudah di uji coba Dalam rangka untuk mengatasi perkembangan covid-19 ini Inilah yang menarik perhatian teman-teman Dari pendiri Microsoft Corporation Bill Gates Dalam sebuah postingan di blognya pada hari Kamis kemarin Tanggal 30 April 2020 yang lalu Bill Gates menjabarkan teman-teman proses untuk mengembangkan Dan mendistribusikan vaksin Dia menulis dalam suatu artikel bahwa Vaksin dalam perkembangannya ini akan memakan waktu 18 bulan Untuk bisa dikembangkan Atau bahkan selama 2 tahun Tantangan utama untuk memproduksi vaksin untuk covid-19 ini adalah Vaksin covid-19 belum pernah dikembangkan Hingga saat ini Kemudian di sisi lain teman-teman Gates mengatakan Jika ingin kembali kepada kehidupan normal Seperti dulu masyarakat di seluruh dunia Ini harus divaksin Kalau ingin kembali normal Bahkan Gates mengatakan Manusia tidak pernah memiliki tugas yang lebih mendesak Daripada menciptakan kekebalan terhadap virus corona Jadi ini secara realistis Ini kata Gates Jika kita ingin kembali normal Maka kita perlu mengembangkan vaksin Yang aman dan efektif Melalui organisasi Filantropis Bill & Melinda Gates Foundation Gates mengucurkan ratusan juta dolar Untuk mengembangkan vaksinnya Setidaknya Gates mengucurkan Sebanyak 250 juta U.S. dolar Ini dana untuk memerangi pandemi virus corona ini Nah itulah teman-teman Berbagai upaya yang dilakukan Dalam rangka untuk memutus mata rantai Perkembangan virus corona Semua bergotong royong Semua pekerja keras Semua bau-membau untuk menghapus mimpi buruk Yang ini jadi kenyataan Yaitu pandemi virus corona Yang sebelumnya tidak pernah terbayang Akan seperti ini kejadiannya Nah teman-teman Ini ada kabar gembira juga Terkait perkembangan Penanganan pandemi virus corona Atau COVID-19 Di Ibu Kota DKI Jakarta Kalau kita melihat teman-teman Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Di DKI Jakarta ini Nampaknya ada perlambatan Penambahan kasus positif Selama 3 hari terakhir Terhitung teman-teman Sejak Sabtu tanggal 2 Mei 2020 Pukul 12.00 WIB Hingga pada hari Minggu 3 Mei 2020 Pukul 12 juga Penambahan kasus Konfirmasi positif Sebanyak 67 orang Jumlah ini menurun teman-teman Dibandingkan 2 hari sebelumnya Yang masing-masing tercatat 72 orang Dan 145 orang Secara kumulatif Kasus positif mencapai 4.463 orang Sementara itu teman-teman Penambahan pasien sembuh Ini hampir 2 kali lipat Dibandingkan dengan pasien yang terkonfirmasi positif Nah terhitung sejak Sabtu hingga Minggu Ini penambahan pasien teman-teman Ini sembuh sebanyak 120 orang Jumlah ini sedikit lebih rendah Ini dibandingkan dengan Periode sehari sebelumnya Yaitu 135 orang Secara kumulatif Jumlah pasien sembuh ini Menjadi 632 orang Dan sementara jumlah yang meninggal Ini bertambah 6 orang Menjadi 398 orang Nah inilah teman-teman Prestasi dari Gubernur Anies Baswedan Dan Anies juga Membenarkan adanya Penurunan pertambahan Kasus positif Menurut Pak Anies teman-teman Mengatakan dia Tidak boleh diartikan Sebagai PSBB nya kendor Harus kita lebih disiplin Harus lebih ketat Karena masih ditemukan Kasus-kasus positif Di masyarakat Itu teman-teman Yang disampaikan Pak Anies Kemarin intinya Kita tidak boleh kendor Walaupun ada penurunan Dari apa yang disampaikan Oleh gugus tugas Percepatan penanganan COVID-19 itu teman-teman Yaitu tentang Adanya penurunan Beberapa hari ini Tidak bisa diartikan Teman-teman Bahwa Kasus ini Sudah berakhir DKI Jakarta Ini masih harus Bertempur Melawan COVID-19 Karena Jakarta ini Belum merdeka Dari COVID-19 Maka Kita Sebagai masyarakat Ini jangan sampai kendor Itulah teman-teman Pembahasan kita Terkait perkembangan Virus Corona Di Indonesia Intinya teman-teman Kita harus tetap optimis Agar bisa mengalahkan Virus ini Dengan kerja keras Gotong royong Sesama anak bangsa Dan ini Merupakan Wujud dari Kebenekaan Kebersamaan Antara kita Semua Itulah teman-teman Yang bisa kita Sampaikan hari ini Terkait Perkembangan virus Corona Yang ada di Indonesia Dan Terakhir teman-teman Jangan lupa Untuk tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses seradu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton